Pesan dari orang tua zaman dahulu tentang suatu saat nanti pasir dan batu bisa dimakan merupakan bentuk kearifan lokal yang mengandung makna mendalam. Ungkapan ini tidak secara harfiah berarti bahwa pasir dan batu akan menjadi bahan makanan, melainkan merupakan sebuah metafora tentang bagaimana sumber daya alam yang mungkin tampak tidak berharga atau biasa saja bisa menjadi sumber penghidupan yang penting di masa depan. Dalam konteks ini, pasir dan batu yang awalnya dianggap sebagai benda mati dan tidak bernilai, pada akhirnya dapat menjadi komoditas yang bernilai tinggi. Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan akan bahan-bahan konstruksi seperti pasir dan batu meningkat pesat karena pembangunan infrastruktur. Hal ini menjadikan pasir dan batu sebagai barang yang sangat dicari dan diperjual belikan, yang pada gilirannya bisa meningkatkan ekonomi seseorang atau masyarakat yang memiliki akses ke sumber daya ini. Pesan tersebut juga bisa dianggap sebagai bentuk pengingat untuk menghargai segala potensi yang ada di sekitar kita, termasuk sumber daya alam yang mungkin selama ini kurang diperhatikan. Dengan memanfaatkannya secara bijak, pasir dan batu bisa dimakan dalam arti menjadi sumber rezeki yang menghidupi banyak orang. Ini juga menggambarkan pentingnya adaptasi dan inovasi dalam memanfaatkan sumber daya alam untuk menciptakan peluang ekonomi baru. Secara keseluruhan, ungkapan ini mengandung makna bahwa apa yang hari ini mungkin dianggap sepele atau tidak bernilai, bisa jadi akan menjadi sangat berharga di masa depan jika kita mampu melihat potensinya dan mengolahnya dengan tepat. Tim kami akan mengungkap fakta, tapi sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa subscribe channel youtube ini. Selamat sore pemirsa, kami dari tim Kabar Ngetrend membawa Anda untuk mengikuti segmen yang saya anggap ini spesial. Pada hari ini saya akan membawa Anda menanyakan bahwa dusun ini dulunya pernah ada yang bilang itu nenek moyang kita, bahwasannya setelah ada makanan, makan padas dan batu itu kehidupan menemukan kehidupan yang lebih lumayan layak. Maka dari itu saya akan menemui tokoh sesepuh yang dulu pernah dengar dari nenek moyangnya. Kita langsung saja pemirsa, kita langsung ke yang bersangkutan. Oke pemirsa, saya sekarang berhadapan langsung dengan tokoh sesepuh jaman dulu yang mendengar bahwa cerita nenek moyang mbah ini dulunya pernah bilang bahwa makan padasuatu baru menemui kehidupan yang layak. Makanya saya langsung tanyakan langsung kepada si mbah ini apakah betul perjalanan hidup yang kelihatannya unik ini. Selamat datang, mbah? Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Ini kabar unik. Karena ini pendengarannya saya kan aneh dan unik. Ini saya kan sudah menemukan masalah ini, mbah. Selamat datang di sini, mbah. Selamat datang di sini. Selamat datang. Selamat datang di sini Sekarang di sini, belum ada si mbah. Aku mbah. Hanya... Besok orang makan padasuatu. Untung itu jika penat makan padasu, si mbah. Jadi, lantaran itu kan perkataan itu tidak meres. benar maksudnya pada waktu itu dimakan tapi lantaran di tumbasnya apa ya itu beras, itu beras apa-apa karena pada waktu itu dipanggung aja oh benar ini kalau dari kabar ngetren segedar mewawancari Simba mungkin Simba tetap sehat ya iya nih maksudnya ini aku jadi orang tua maksudnya orang tua yang ngetuk iya mbak maksudnya ini informasinya mbak iya sehat selalu ya mbak iya ya selamat sore pemirsa masih bersama kami channel kabar ngetren nah disini setelah saya mencari informasi dari mbak tadi yang apa yang dikatakan padas dan batu ternyata disini ada lokasinya tempat penjualan padas dan batu nih sederah ini dulunya juga ini masih kebing-kebing ini juga masih termasuk padas dan batu makanya dari situ kita bisa membuktikan bahwa ternyata memang betul apa yang dikatakan nanek moyang dahulu dan dari sini kita sudah bisa melihat tumpuk-tumpukan pasir dan disana ada sebuah batu juga entah gimana caranya saya belum begitu paham dan selanjutnya kita mengikuti jejak selanjutnya selamat menikmati 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 selamat menikmati